Intro Assalamualaikum Halo mamsala semuanya Welcome back to my youtube channel Kembali lagi ya di channel Uma Sofia Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih Untuk kalian semuanya yang sudah klik dan nonton Video sederhana ibu rumah tangga dari aku Kali ini aku mau share Kegiatan aku lagi nih teman-teman Nah yang pertama ini aku mau bongkar dulu ya Belanjaan untuk anak aku Ini itu jajanan untuk anak ya teman-teman ya Aku tadi belanja mingguan teman-teman judulnya Tapi nanti kalian lihat sendiri ya videonya Ini mau buka dulu nih jajanan untuk anak aku Ada bubur sum-sum 1 cup harganya Rp. 2.500 Dan ada lapis 2 buah itu harganya Rp. 2.000 Jadi semua ini jajanan anak aku Rp. 4.500 ya teman-teman Udah sarapan sih Cuma aku beliin bubur aja untuk cemilan kayak gitu Aku lagi males bikin cemilannya ya teman-teman Oke ini dia belanjaan mingguan aku Judulnya sih belanjaan mingguan Tapi aku gak tau ini tahan sampai berapa lama Tahan sampai 1 minggu atau berapa hari Aku gak tau ya teman-teman Ya secukupnya aja aku belanja Ini tadi aku bawa uang Rp. 100.000 Sama di dompet ada Rp. 2.500 Dan nyisa Rp. 2.000 gitu teman-teman Berarti aku belanjanya tadi habis berapa ya Rp. 100.000 pas berarti ya teman-teman ya Oke ini semua belanjuan aku itu Ada kol, ada kembang kol, ada juga tahu Bakso, kangkung, ada protein hewaninya juga Ada telur Dan yang lain-lain itu ya teman-teman Ada juga tepung serba guna Karena aku beli yang di bulan ini itu udah habis Karena aku sering bikin kemarin itu ya Kembang kol goreng tepung gitu teman-teman Karena anak aku juga lagi suka gitu Jadi udah untuk aku goreng tepung tempe kayak gitu juga Karena seneng banget ya yang ditemuin kayak gitu Sebenernya pengen ngurangin yang tepung-tepungan Tapi belum bisa ya teman-teman Itu ada cabai juga Nah aku beli cabai itu ada di dua tempat ya teman-teman Rp. 3.000 sama juga Nanti kalian lihat sendiri ya Banyak sedikitnya sama atau enggak Ada tempe, ada toge, ada tomat juga Ada kentang itu aku beli seperempat lebih sedikit ya teman-teman ya Dan protein hewaninya ini ada ayam Ada ikan-ikanan juga Nanti ya ikannya mau aku siangnya dulu Nah ini semuanya udah selesai Aku cuci bersih ikan-ikannya ya teman-teman Daging ayamnya juga Lanjut ini aku mau ngeluarin tahu yang aku beli Tahu ini aku beli harganya Rp. 2.500 ya Aku mau ini aja nih teman-teman ya Rp. 100.000 itu dapet apa aja sih di pasar sini Katanya kan bahan semuanya naik ya Untuk perbawangan sengaja aku enggak beli Karena aku udah beli berapa hari yang lalu Itu masih banyak di dapur ya teman-teman Nah ini dia cabai yang pertama tadi itu Khusus yang warna merah aku beli Rp. 3.000 Ini yang merah campur sama rawit Harganya Rp. 3.000 juga teman-teman Menurut aku sih sama ya Harganya Rp. 3.000 seperti itu Tadi perbandingannya Lanjut ini aku mau menyiangi Kangkung dulu yang aku beli Ini aku beli kangkung harganya Rp. 3.500 Mahal atau murah ya teman-teman Biasanya segini itu harganya ya Cuma Rp. 2.000 gitu ya Sekarang udah Rp. 3.500 aja Udah pada naik sih memang Kata orang-orang pasar kayak gitu ya Teman-teman tadi aku belanja Nah ini dia belanjaan aku hari ini Di hari Selasa pagi ya Aku belinya Gercep aku edit Gercep aku upload juga untuk kalian Nah itu aku ditemenin sama anak aku Lagi main-mainan Tah food containernya juga dimainin gitu ya teman-teman Apa yang ada aja lah dimainin Biar gak apa-apa Yang penting dianya anteng Ini dia kangkung Rp. 3.500 Ada telur setengah kilo Harganya Rp. 12.500 Tomat Rp. 2.000 Cabai total semuanya Rp. 6.000 Toges Rp. 1.000 Tepung bumbu serbaguna Rp. 2.000 Ada tempe Rp. 2.500 Terus ada ikan tongkol setengah kilo Rp. 13.000 Ayam setengah kilo Rp. 16.000 Ikan lele setengah kilo Harganya Rp. 15.000 Bakso 3 bungkus Rp. 10.000 Ada kol 1 bungkus Rp. 1.000 Dan ada kembang kol Rp. 3.000 Ya teman-teman Oke lanjut ini aku mau buka kulkasnya dulu ya Apa aja sih yang masih ada di kulkas aku Sebelumnya aku juga tadi pas sebelum belanja udah buka kulkas ya Cuman belum aku rapi-rapihin gitu teman-teman Ini mau aku keluarin karena food container aku gak cukup ya Aku mau ambil food container yang ada disini Mana tau ada yang bisa aku ambil food containernya Aku cuci dulu kayak gitu untuk tempat yang lain Ini bubur anak aku tadi aku masukin ke dalam kulkas dulu Mau dimakan nanti siangnya ya Teman-teman lagi padang apa ini Apa kabarnya Semoga sehat selalu ya Semoga baik-baik saja Dimanapun kalian berada Aku ucapkan terima kasih ya Untuk kalian semuanya yang sudah nonton video sederhana dari aku ini Semoga bermanfaat Dan semoga menghibur kalian semuanya Terima kasih buat kalian yang sudah Men-share video aku juga ke tab komunitas kalian Atau sosial media kalian yang lainnya Semoga kebaikan kalian semua berbalas dengan kebaikan pula Amin amin ya rebal alamin Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton nih Aku ucapkan selamat datang Salam kenal dari aku ya Aku Uma Sofi ya Aku ibu rumah tangga biasa Jika kalian suka dengan video aku Kalian boleh tekan like-nya Comment dan share ke teman-teman kalian Aku mohon dukungannya ya teman-teman Untuk channel aku ini Agar channel aku ini semakin berkembang Subscribe channel aku Dan tekan tombol lonceng notifikasinya juga Biar kalian gak ketinggalan Setiap kali aku upload video terbaru Terima kasih banyak teman-teman Nah itu tadi ya Aku udah bongkar Apa aja yang di kulkas aku masih Aku keluarin Ternyata masih ada daun sop Atau daun seledri Ada itu ya Ooyong teman-teman Setengah batang Ada juga wortel Masih banyak banget Ada bunga kol Masih satu bungkus Aku tambah satu bungkus Berarti masih dua bungkus ya teman-teman Karena hari ini aku beli juga Ada cabai juga yang belum sempat aku siangi Ada juga tomat Lumayan sih ya teman-teman Untuk tambah-tambah Kalau untuk telur dan untuk kentang sih Udah habis ya di dapur aku Itu cabainya Sengaja gak aku petikin dulu ya Karena aku lagi mager banget Mungkin nanti siangan Agak siangan gitu ya teman-teman Oh iya ya Masih ada tempe juga Stok kemarin aku beli gitu ya teman-teman Waktu aku belanja harian Ini dia semuanya Udah aku mulai tutup-tutup food containernya ya Lalu nanti gercep mau aku masukin ke dalam kulkas Aku masaknya nanti siang aja ya teman-teman Teman-teman masak apa nih hari ini Share sama aku Yuk di kolom komentar Siapa tahu bisa jadi inspirasi aku Untuk belanja selanjutnya ya Aku mau masak apa Kayak gitu Nah itu ada ikan tongkol ya teman-teman Ikan tongkolnya kecil-kecil Aku beli setengah kilo itu isinya 3 ya Harganya 13 ribu Kalau lelenya itu setengah kiluan tadi Harganya 15 ribu isi 5 ya teman-teman Nanti si rencananya Ikan tongkolnya mau aku sambelin kayak gitu Nah ini dia Aku tutup-tutup semuanya Baru nanti aku masukkan ke dalam kulkas aku Untuk tahunya itu Ketinggalannya teman-teman Nanti mau aku cuci dulu Terus aku isi sama air Baru aku masukkan ke kulkas Air biasa sih teman-teman Bukan yang air hangat atau gimana Karena tiap 2 hari sekali Misalnya belum kemasak juga Itu bakalan aku ganti airnya Itu awet juga kok teman-teman Satu minggu juga awet di kulkas Asalkan rajin ganti 2 hari sekali airnya ya Kalau teman-teman gimana nih Tim yang ngasih air hangat atau air biasa Untuk nyimpen tahu di dalam kulkas Kalau aku sih air biasa ya Nih ini udah selesai Aku masukkan ke dalam kulkasnya Nggak terasa ya teman-teman Udah menghitung hari aja Kita mau memasuki bulan Ramadan Semoga kita diberi umur panjang ya Biar bisa ketemu dengan bulan Ramadan Bulan penuh berkah Dan bisa menyambut Hari Raya Idul Fitri juga Amin amin ya Rebal Alamin Bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri juga ya teman-teman ya Semoga di bulan yang penuh berkah Di bulan yang baik Kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi Sebenarnya nggak perlu nunggu bulan yang penuh berkah Bulan yang baik juga sih ya teman-teman Untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi Dimulai dari sekarang pun juga malah lebih bagus ya teman-teman ya Apa aja sih nih persiapannya menjelang bulan Ramadan ini Apakah ada yang udah belanja bulanan nih Di pertengahan bulan kayak gini ya Ada yang udah gejian Mungkin ada yang udah belanja bulanan untuk bulan April besok ya teman-teman Kalau aku sih belum ya nunggu nanti gejian di akhir bulan Pas juga awal bulannya itu puasa Nah selesai sudah aku food prepnya ya teman-teman Itu di freezer masih ada stok sosis Sampai disini dulu ya video dari aku Semoga bermanfaat Sampai jumpa teman-teman Wassalamualaikum